Pemirsa dua pesawat milik TNI AU jatuh di Pasuruan, Jawa Timur. Empat anggota TNI AU gugur dalam peristiwa tersebut. Dua pesawat TNI AU jenis Super Tucano terjatuh saat latihan formasi di Keduung Puspo Pasuruan, Jawa Timur. Kepulan asap muncul dari badan pesawat berjenis IMB Super Tucano dari skuadron udara 21 Lanut Abdurrahman Saleh, Malang. Pesawat dengan tel nomor TT-3103 dan TT-3111 mengalami lost contact pukul 11.18 waktu Indonesia Barat saat melaksanakan misi profisiensi formation flight. Proses evakuasi dua jenazah korban dari pesawat pertama ini berlangsung dramatis karena lokasi yang cukup ekstrim. Satu persatu awak pesawat yang meninggal dunia dievakuasi anggota TNI AD dibantu warga setempat menggunakan sarung milik warga. Alhamdulillah tadi warga desa Wonorejo dan warga desa Kosmo antusias sekali untuk cepat gerak untuk melaksanakan evakuasi. Karena apa? Kalau nggak cepat seperti itu. Nanti disana udah kabut, gelap dan hujan. Dan tempatnya itu pas kucuran air yang deras. Itu, makanya saya cepat. Terlalu jauh dan? Jauhnya kurang lebih 7 kilo, 3 kali gunung. Barunya sampai 3 kali gunung ya itu. Berarti medannya ekstrim dan ya? Medannya bukan ekstrim lagi. Setengah mati medan. Tapi Alhamdulillah, meninggal semua dua-duanya. Langsung ditempat. Itu dua-duanya dari dua pesawat? Satu pesawat. Yang satu pesawat lagi di sebaliknya gunung di kecamatan Lumbang. Jadi saya... Pesawat yang apa? Waduh, saya nggak sampai gitu. Hingga sore hari, petugas gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi empat korban dari dua pesawat yang jatuh. Empat korban awa pesawat TNI AU yang terjatuh di Pasuruan Jawa Timur, yakni Letkol PNB Sandra Gunawan, Kolonel ADM Widiono, Mayor PNB Yuda Aseta, Kolonel PNB Subhan. Selanjutnya, seluruh korban yang sudah berhasil dievakuasi langsung dibawa ke gedung Geraha Cakrawala, Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Tim Liputan AI News, melaporkan.